Hai assalamualaikum selamat siang kawan mancing ketemu lagi dengan saya Agus di video kali ini saya mau sedikit berbagi tips cara bikin pelampung baronang yang super ringan super sensitif nah disini saya menggunakan bahan busa ini busa bro terus kayu busa ini sifatnya lembek tapi sangat ringan ya Bro jadi kalau kita bikin langsung pakai busa dia biasanya kurang bagus jadinya seperti ini ini murni busa bahannya sama seperti ini Bro waktu kita mau pasang-pasak dia akan penyok Hai seperti ini dan akhirnya enggak presisi lagi jadi dia akan goyang goyang terus nah terus solusinya gimana yuk bro langsung kita nah disini saya punya alat yang saya bikin sendiri ini dari paku yang ujung sebelahnya itu saya bikin lancip atau kecil ujung sebelah gede ini tujuannya biar kita nggak repot bolak-balik melobangi pelampung itu sendiri jadi seperti ini Bro ini fungsinya seperti ini sebagai mata bor Hai nah pertama kita bor dulu kayunya seperti ini bro sampai ujung yang tajamnya nongol sedikit oke lalu kita cabut setelah itu kita kayunya kita masukkan ke bubut bro ini kepala bubutnya juga saya sengaja bikin kecil di ujung bagian tengahnya besar sama dengan mesin board tadi oke lalu kita selamat menikmati ini bagian tengahnya kita bikin lebih kecil dengan tujuan biar si busanya semakin banyak tapi jangan sampai tembuk ke besi ya bro ke mata bubutnya karena itu berarti kayunya putus setelah itu lalu kita amplas jadinya seperti ini bro seperti ini lalu selanjutnya kita ambil busanya lalu kita bor seperti ini bro nah untuk memudahkan pengerjaan ini pinggiran busanya kita bisa buang lalu selanjutnya ini kita masukkan ke sini bro kita masukkan jadinya seperti ini ini kawan-kawan bisa lihat nah ini kita tinggal bentuk busanya kita bubut sesuai dengan bentuk yang kita mau menggunakan amplas kasar seperti ini bro ini kita tinggal haluskan menggunakan amplas yang lebih halus terima kasih ini sudah jadi bro lalu selanjutnya ini kita bisa oleh si lem lem korea dengan tujuan untuk menutup pori sekaligus merekatkan si busa dengan kayu dan juga untuk mempermudah pengecatan nanti nih caranya lemnya sambil diputar ya bro biar remnya gak gak gumpal nah setelah kering kita bisa amplas menggunakan amplas talus ya bro nah setelah kering menjadinya seperti ini lalu ini kita oleh si lem lagi bro biar dia licin terus pori-porinya benar-benar rapat gitu kita tunggu kering nah setelah kering kita bisa amplas lagi menghaluskan nah ini sudah jadi mas bro jadi ini kita tinggal warnai aja sesuai dengan selera karian nah ini kita cabut dan inilah fungsinya daripada bor tadi sebelah lubangnya gede ini untuk pasap tapi di sebelah dia sangat kecil ya Bro ini kurang lebih sekitar 0,50 atau mungkin bisa kurang jadi ini ngepres di benang kita dan ini untuk kita pasang-pasak jadi ini nggak akan penyek lagi Bro karena waktu kita pasang-pasak yang kita tahan tuh kayunya gini jadi si busanya aman tapi ini dilominasi busa lebih banyak busa daripada kayunya gitu itulah kenapa kayunya di bagian tengah kita kasih kecil jadi biar busanya lebih banyak gitu dan ini sangat ringan Bro sangat sensitif oke cukup sampai disini dulu video nya Mas Bro semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang rajin garong pelampung baronang atau buat kawan-kawan yang mau bikin pelampung sendiri juga semoga bermanfaat Mas Bro yuk kita terus saling bantu saling dukung saling support Mas Bro sesama pemancing sesama Indonesia sudah selayaknya kita saling bantu saling berbagi dan saling memberitahu tips dan trik akhir kata cukup sampai disini dulu Mas Bro salam sehat assalamualaikum salam kebajikan salam